Terjadi kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, dengan personel Polri di Paniai. Dilaporkan, KKB Louis Kogoya pimpinan Undius Kogoya melakukan penembakan terhadap personel Polri dan membakar rumah warga di Distrik Bayabiru, pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Bribda Zulkarnain Someng melompat ke jurang setelah diserang KKB. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, Bribda Zulkarnain Someng ditembaki dari arah depan. Ketika anggota patroli hendak kembali menuju ke lokasi 99, tepatnya ditanjakan lokasi 81, Bribda Zulkarnain Someng, posisi paling depan, kata Kabit Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal melalui rilis pers yang diterima Tribun Tandahubung Papua.com, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Zulkarnain mendapat gangguan tembakan dari arah depan namun tidak mengenai Bribda Zulkarnain Someng, ujarnya. Kombes Ahmad Mustafa menjelaskan, atas kejadian tersebut Bribda Zulkarnain Someng langsung melompat ke jurang di sebelah kanan, dari arah lokasi 81, dan kembali menuju ke lokasi 81 bersama tiga personel lainnya. Lanjut dia, ketika mendapat gangguan tembakan, Bribda Zulkarnain Someng sempat melihat dua masyarakat keluar dari semak-semak. Melihat adanya gangguan tembakan dari arah depan, kata dia, tiga personel yang berada di belakang Bribda Zulkarnain Someng langsung membalas tembakan ke arah depan. Selanjutnya, menurut dia, keempat personel Pospol 99 menuju kembali ke 81 dan berlindung di salah satu kem masyarakat. Setelah sempat bertahan dan berlindung di lokasi 81, keempat personel kembali menuju ke lokasi 99 dan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Empat personel yang mendapat gangguan tembakan oleh KKB telah tiba di Pospol 99, ujarnya. Dari laporan, diketahui bahwa di lokasi 45 terjadi pembakaran dan bunyi tembakan. Titik api berada di dua tempat, kata Kamal. Tak ada korban jiwa, sementara di lokasi 81, sebanyak 11 unit rumah atau kem warga dan di lokasi 45, 4 unit rumah termasuk bangunan perumahan puskesmas, perumahan guru dibakar. Kini personel Polres Paniai telah menuju ke lokasi 99 guna penebalan personil dalam upaya menciptakan situasi kantip mas pasca aksi penembakan dan pembakaran rumah warga, ujarnya.